Ya Zuhuran Radhimini Asmi'i Layli Nasyidi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Keheningan malam terdapat rahasia dan keberkahan yang tidak terhingga Malam bukan hanyalah waktu untuk istirahat Melainkan juga saat yang tepat Untuk mendekatkan diri kepada Allah Memperdalam ilmu Dan merenungkan makna kehidupan Melalui kegelapan Kita diajak untuk menemukan cahaya ilahi Yang akan menerangi jalan kita Menuju kebahagiaan dunia dan akhirat Begadang dengan niat dan tujuan yang benar Menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kekuatan spiritual yang sangat luar biasa Mari kita jelajahi bersama Manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam Silakan simak videonya hingga akhir Supaya tidak gagal faham Serta menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan Yang pertama adalah Kita memulai perjalanan ini Dengan menyelami kedalaman ilmu Dan pentingnya kerja keras dalam pencarian kebenaran dan pengetahuan Imam Shafi'i adalah seorang ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Pernah mengatakan Barang siapa yang hendak meraih puncak Maka dia harus begadang Kata-kata ini bukan sekedar ajakan untuk mengurangi waktu tidur Melainkan sebuah prinsip bahwa dalam kegelapan malam Terdapat kesempatan emas Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan meningkatkan pemahaman kita tentang dunia Al-Quran sendiri menyebutkan Tentang keistimewaan mereka yang menghabiskan waktu malamnya dengan sedikit tidur Sebagai contoh dalam Al-Quran Yaitu di surah Az-Zaryat ayat 17 Allah SWT berfirman Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam Ayat ini tidak hanya menggambarkan kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh Yang mengisi malam dengan ibadah dan tafakkur Pemahaman mendalam dalam agama Tetapi juga menjadi bukti nyata Bahwa dalam diamnya malam terdapat kekuatan spiritual Yang dapat membawa kita lebih dekat kepada pencapaian Baik di dunia maupun di akhirat Melalui konteks inilah Kita mulai memahami manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam Dimana begadang dijadikan sarana Untuk meraih kemuliaan dan kedalaman ilmu yang sesungguhnya Lalu yang kedua Dalam eksplorasi kita tentang manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam Kita menemukan bahwa malam hari adalah saat yang sangat berharga Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Sebagaimana Sheikh Hamami Zadah Dalam tafsirnya mengenai surah Yasin menekankan Malam dianggap sebagai perjalanan para perindu menuju ke hadirat Allah SWT Dimana dalam kesunyian mereka berkomunikasi dengannya melalui doa Berzikir dan bermunajat Kisah Nabi Yunus yang berdoa dalam kegelapan yang diabadikan dalam surah Al-Ambiyah Ayat 87 yang artinya Maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis Tidak ada Tuhan selain engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim Ini adalah bukti bahwa hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya memohon ampunan di malam hari Dari ayat kedua ini kita memahami bahwa Malam bukan hanya tentang kegelapan fisik Melainkan juga tentang kesempatan untuk merenungkan diri Memperbaiki kesalahan dan memohon petunjuk serta ampunan dari Allah SWT Lalu yang ketiga Mendalami kebiasaan malam hari para ulama Menunjukkan betapa begadang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka dalam mengejar ilmu dan ketakwaan Sebuah kisah dari Hassan al-Basri Seorang ulama terkemuka dari Basra, Iraq pada abad ke-7 Masehi Menggambarkan nilai kesabaran dan keutamaan dalam memanfaatkan waktu malam Beliau berkata, sesungguhnya orang berada dalam kebaikan ketika menunggu kebaikan tersebut Mengajarkan kita tentang pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan Termasuk saat-saat di malam hari untuk menunggu dan berusaha meraih kebaikan Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik R.A Di mana Rasulullah SAW bersabda menekankan bahwa mendapatkan pahala tidak hanya datang dari sholat itu sendiri Tetapi juga dari menunggu waktu sholat yang seringkali terjadi di malam hari Melalui konteks ini, kita memahami bahwa begadang dan memanfaatkan waktu malam tidak semata-mata tentang kegiatan fisik saja Tetapi lebih kepada bagaimana waktu tersebut diisi dengan kegiatan yang meningkatkan spiritualitas dan keilmuan kita Lalu yang keempat, dalam merenungkan peristiwa-peristiwa penting dalam Islam yang terjadi di malam hari Kita diingatkan tentang nilai spiritual yang luar biasa dari waktu tersebut Salah satu momen paling signifikan adalah ketika Nabi Musa AS berkomunikasi dengan Allah di Bukit Tursina Sebuah peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran yaitu di surah Al-Araf ayat 142 Allah SWT berfirman Peristiwa ini tidak hanya menandakan pentingnya malam dalam penerimaan wahyu dan komunikasi dengan Allah SWT Tetapi juga menunjukkan bagaimana malam hari dapat menjadi waktu untuk pencapaian spiritual yang mendalam Demikian pula peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada malam hari dan diabadikan Yaitu dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah SWT berfirman Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya dia maha mendengar maha melihat Dengan adanya peristiwa yang telah diabadikan dalam ayat Suci Al-Quran Memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Islam memandang malam Sebagai waktu yang kaya akan potensi spiritual dan momen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Lalu yang kelima Bergadang sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Menduduki posisi penting dalam praktik keagamaan Islam Mengingatkan kita pada hadis Rasulullah SAW Yang menekankan keistimewaan waktu di malam hari Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis suhih Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Pada malam hari terdapat suatu waktu di mana tidak seorang pun Muslim Memohon kepada Allah sesuatu kebaikan dunia atau akhirat Kecuali Allah akan memberikannya dan itu terjadi setiap malam Hadis ini tidak hanya menunjukkan pentingnya memanfaatkan waktu malam Untuk berdoa dan memohon kebaikan dari Allah SWT Tetapi juga menegaskan bahwa setiap malam menyimpan potensi untuk dikabulkannya doa Ini menunjukkan bahwa malam hari bukan hanya waktu untuk beristirahat fisik Tetapi juga kesempatan emas untuk spiritualitas dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Lalu yang keenam Dalam konteks jihad dan kepemimpinan Begadang mengambil makna yang lebih luas dan mendalam Menegaskan kembali pentingnya waktu malam dalam Islam Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Memberikan wawasan tentang nilai mata yang berjaga pada malam hari Khususnya dalam konteks perjuangan di jalan Allah SWT Mata yang berjaga dalam perang di jalan Allah SWT Tidak akan tersentuh oleh api neraka Hadis ini tidak hanya mengakui pengorbanan fisik dan kesiagaan spiritual Yang dibutuhkan dalam perjuangan ataupun jihad Tetapi juga menyimbolkan penghargaan dan penghormatan yang tinggi Bagi mereka yang menghabiskan waktu malamnya Dalam keadaan berjaga dan berdoa Baik untuk keperluan pertahanan maupun spiritualitas Lalu yang ketujuh Fokus kita berpindah ke manfaat spiritual yang diperoleh dari begadang Yang mencangkup peringatan kualitas ibadah dan kesempatan untuk berzikir Serta berdoa dengan lebih khusyuk Dalam hal ini Rasulullah telah memberikan tuntunan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Menyatakan Barang siapa yang bangun di malam hari Dan membangunkan istrinya Kemudian keduanya sholat dua rokaat bersama Mereka akan dicatat di antara mereka yang berzikir kepada Allah Baik dari kalangan pria dan wanita Hadis ini tidak hanya menunjukkan keutamaan melakukan ibadah di malam hari bersama pasangan Tetapi perlu digaris bawahi Pentingnya memanfaatkan waktu di malam Untuk meningkatkan kebersamaan dan keharmonisan dalam rumah tangga Melalui ibadah bersama Lalu yang kedelapan Dalam membahas begadang dan kesehatan spiritual Penting untuk mempertimbangkan nasihat dari Rasulullah SAW Tentang keseimbangan antara ibadah, kerja, dan beristirahat Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan Jagalah kesehatanmu sebelum masa sakitmu Dan manfaatkan waktu luangmu sebelum masa sibukmu Pesan ini mengajarkan Tentang pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam kehidupan Termasuk dalam praktek begadang Hadis ini menegaskan bahwa meskipun ada banyak keberkahan dan manfaat spiritual Dalam menghabiskan waktu malam untuk ibadah dan pencarian ilmu Penting juga untuk memperhatikan kesehatan fisik dan mental Dalam hal ini, membimbing kita untuk menggunakan waktu malam dengan bijaksana Memastikan bahwa kegiatan spiritual seperti sholat tahajud, berzikir, atau belajar Diimbangi dengan istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan Lalu yang kesembilan Dalam konteks produktivitas dan keberhasilan Begadang, seringkali dipandang sebagai sarana untuk pencapai prestasi yang lebih tinggi dalam studi dan pekerjaan Sebagaimana ditekankan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda Allah menempatkan berkah bagi umatku dalam waktu pagi mereka Hadis ini, meskipun pada awalnya tampak menyuarakan pentingnya bangun pagi Juga memberi pemahaman bahwa waktu sebelum fajar Yang merupakan bagian akhir dari malam Adalah waktu yang sangat berharga dan penuh keberkahan Kemudian yang kesepuluh Dalam konteks kesiapan menghadapi akhirat Begadang menjadi salah satu cara untuk meningkatkan amalan dan ketakwaan Sebagai persiapan untuk kehidupan setelah kematian Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Manfaatkanlah lima hal sebelum datangnya lima hal Hadis ini mengajarkan kita Tentang pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki dalam kehidupan ini Termasuk waktu malam Untuk melakukan amal sholah yang akan membawa manfaat di akhirat Ini mendorong kita untuk melihat bahwa Begadang tidak hanya sebagai kesempatan Untuk meningkatkan ilmu dan produktivitas duniawi Tetapi juga sebagai momen untuk intropeksi Bertawbat dan memperbanyak ibadah yang akan membawa dampak abadi Untuk kehidupan akhirat Sahabatku yang dirahmati Allah Itulah sepuluh manfaat yang sering tidak tidur malam menurut Islam Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga yang menyimak sampai selesai Terhindar dari api neraka Dan dimudahkan oleh Allah Dimasukkan ke dalam syurganya Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!